Ini saya bisa menambah dua kali Karena enak banget Hubungnya itu kerasa banget Woi, welcome di Sastragentina Saat ini saya masih di Belanda, negeri company Saya ingin jalan-jalan, pengen nikmati kuliner yang ada di negara ini Tapi saya memang enggak cocok makanan-makanan yang ada di Belanda ini Karena memang makanan-makanan di Belanda ini rasanya hambar Mendingan masak sendiri ya, daripada makan makanan di negara ini Sorry Saya kangen dengan yang namanya somai Saya ingin bikin somai lengkap dengan sambal kacangnya Dan kolnya Terus sama tahunya Oke, sekarang kita belanja aja Kita mau bikin somai di rumah nanti Dan sih dingin banget sumpah Anginnya gede dan dingin Kita mau beli udang Tahu Sama pangsitnya Saya paling seder makanya angin Anginnya dingin banget disini Ini tokonya TOKO Oke, sekarang saya sudah sampai di rumah Dan saya mau masak ke somai Sumpahnya Bahan-bahan tadi sudah saya beli di toko Dan sekarang Sebelum saya mulai Saya harus suci tangan dulu Tadi saya sudah suci tangan Langkah pertama kita akan menggoreng Tahu dan kacangnya dulu Jadi Habis itu kita nggak akan goreng-goreng lagi Jadi goreng-goreng kita selesaikan di awal aja Saya sudah suci tangan tadi ya Kita potong tahunya Kita akan lubangin dulu Kita akan lubangi Tahunya Untuk isian somainya nanti Ya udah selesai langsung kita masukin aja Kita goreng langsung Nah setelah Tahu udah coklat Kita sisihkan dulu Kita angkat lalu kita sisihkan ya Nah ini kita sisihkan dulu Kita simen dulu Setelah itu kita goreng Kacang tanah 400 gram Oke Oke setelah Agak Udah mateng Kalau udah kacang udah mateng Kita angkat Kita sisihkan dulu dengan tahunya tadi Abis itu proses penggorengan sudah kelar Sudah selesai Kita angkat friturnya Ya setelah tadi kita goreng tahu dan kacang tanah Sekarang saatnya kita bikin adonan Dari Udang dan ayam Ayam sebanyak 500 gram Dan udang sebanyak 300 gram Jadi nanti kita akan blender semuanya Kita akan mixer Kita campur dengan bawang putih dan telur 2 butir telur Jadi semuanya ini kita akan campur dengan 2 butir telur dan 5 siung bawang putih Itu aja sih bahannya Oke sekarang kita Kita mau blender udangnya dulu Sedikit ayam Udah kita campur dengan bawang putih juga Bawang putihnya juga dulu Kita blender Setelah udang halus Kita pindahkan ke Dalam Panci Wadah sendiri Udang ini halus 300 gram udang Sekarang kita copeng Kita blender ayamnya Kita tambahkan Kita tambahkan Kita tambahkan Kita tambahkan Bawang putih Juga Jadi Jadi bawang putihnya kita tambahkan bertahap ya Dengan udang dan Ayam Ayam kita tambahkan telur biar gampang di blender Udah hancurnya Udah hancurnya Habis itu kita blender lagi Kita campurkan ke udangnya tadi Dan masih ada sekali lagi Dan masih ada sekali lagi Buat ayamnya tadi 250 gram Kita blender sekarang kita tambah 250 gram lagi Dan ayamnya harus kita potong-potong dulu Dan ini bawang putih yang terakhir Kita potong-potong sebelum kita masukkan Sebelum kita campur dengan ayam yang di blender Terakhir kita tambahkan telur lagi Dan blend lagi Kita campurkan Udang dan ayamnya tadi Kita aduk biar rata Setelah itu kita akan tambahkan Satu sendok makan Garam Dapur Kita aduk dulu Biar Setengah sendok makan Saya suka rasanya enggak asin ya Gula pasir Karena nanti masih ditambahin sama yang namanya tepung perigu Buah pasir Setengah sendok makan Habis itu kita kasih Kaldu bubuk Satu sendok teh Kita tambahkan Kecap ikan Ya Kita aduk terus Habis itu kita masukkan Sesam oli Atau minyak wijen Itu sebanyak 2 sendok makan Kita tambahkan Kita tambahkan 10 sendok makan tepung tapioca Dan 2 sendok makan tepung terigu Setelah itu kita aduk Terakhir kita tambahkan Merica setengah sendok makan Bisa bubuk Bisa bubuk Kita tambahkan Saw setiran 1 sendok makan Abis itu kita aduk Abis itu kita aduk Dan ini adunan montonnya udah jadi Adunan somenya udah jadi Nanti tinggal kita Bentuk Dan kita tempatin di Kulit pangsitnya Sekarang saya diamkan dulu Ya Sekarang adunan udah jadi Dan Tahu udah jadi juga udah digoreng Kita udah punya wortel parut Untuk hiasan atasnya nanti Dan pangsit Kulit pangsitnya udah ada Tapi sekarang kita mau isi Tahunya dulu Dengan Isian dari somenya tadi Kita siapin rebusan air Jadi begitu Kita isi langsung kita masukin ke dalam air Tahunya Setelah mateng Kita angkat tahunya Setelah mateng Kita sisikan dulu tahunya udah jadi Kita sisihkan dulu tahu sumenya Sekarang air rebusan ini kita buat untuk merebus telur Nah sekarang saya kasih tahu cara bikin bontonnya Piringnya kita kasih taburan tepung dulu Biar nanti nggak lengket satu dengan piringnya Bisa tepung dulu sedikit Nah ini kulit bontonnya Kulit bansitnya kita kasih ke lubangnya gini Tangan kita ke lubangnya gini Terus kita lukuin ke dalam Habis itu kita isi dengan adoran tadi Banyak atau nggak sesuai dengan selera kita Asal masih muat ya Terus kita lihat seperti ini Kita bulut-bulutin Kita bulut-bulutin seperti ini Habis itu kita taruh Kita kasih sedikit ujungnya sama wortel parut Sampai jumpa di video selanjutnya Ini hasilnya tadi Beberapa sudah saya simpan di freezer Jadi harus beku Karena bisa dimakan kapanpun Jadi bisa disimpan lama Dan saya akan coba dengan tiga ini Tapi sebelum saya coba Sebelum saya steam Sebelum saya kukus Kita bikin sausnya dulu Oke cara bikin sausnya Kita siapin kacang tanah yang kita Boreng tadi Akan kita blender Dengan 4 butir bawang merah 5 butir bawang putih Dan 4 cabai Secara sama 400 gram Kacang tanah Ini bertahap ya Jangan langsung semuanya Nanti kita kasih air juga Dan Jangan lupa kita kasih daun jeruk Kita gak kasih kencur Karena kalau dengan kencur Jadinya pecol Ini kita bikin Sambal Saus Kacangnya Kita masukin 3 butir bawang Dan 2 5 butir cabai Tertahap Kita Abis ini kita kasih Setengah gelas air Biar gampang untuk blendernya Kita kasih setengah gelas air lagi Jadi totalnya 1 gelas air Setelah itu Kita masukkan ke Panci Kita bikin banyak Sausnya Karena kita simpan di freezer juga Nanti Ini Terakhir Masukkan bawang merah Bawang putih Sama daun jeruk Pertama kita kasih setengah gelas air Lalu kita kasih setengah gelas berikutnya Kita bikin tidak terlalu lembut Jadi memang tekstur kacangnya masih ada Di airnya Ya tadi kan sudah 2 gelas air Kita tambahkan ke Saus ini Sekarang kita tambahkan sedikit air Sampai tidak terlalu kental Total jadi 3 gelas air Kita tunggu sampai mendidih sebentar Habis itu kita tambahkan Gula jawa Warnanya Dan Gula jawa secukupnya ya Gula jawa secukupnya ya Kita habis itu tambahkan Satu sendok makan full Garam Kita tambahkan Kaldu bubuk Satu sendok teh Itu penguat rasa aja Karena saya suka yang agak manis Saya tambahkan Satu sendok makan gula pasir Terakhir Saya kasih kecap manis Itu secukupnya ya Saya suka manis Jadi Saya suka pakai Dua sendok makan Kecap manis Terakhir Kita tambahkan Air jeruk nipis Saya beli yang sudah Saksetan Satu sendok makan Dan semuanya bisa dikontrol Ditambahin lagi kecap Garam Kalau kurang asem Tambahin Air jeruk nipisnya juga Jadi Resep ada di lidah kalian Ada di lidah kita masing-masing Sementara nunggu Saosnya matang Sementara nunggu Saosnya matang Kita mau steam Kita mau coba dulu Saosnya seperti apa Nah kita steam dulu Tiga aja cukup Untuk nyobain Sementara nunggu Kita masak Tahu Terakhir kita tambahkan Kol Sebenarnya kalau ada kentang Kita pakai kentang lebih enak Tapi karena tidak ada kentang Jadi saya cuaca cipit Bagi itu aja Kita pastikan Saos kacangnya ini Benar-benar matang Kalau tidak matang Mati getirnya Dari bawang putihnya Yang masih mentah Itu kerasa Dan itu tidak enak Kita pastikan dulu Biar matang atau tidak Ini digut Enak Ya sekarang Kita siapkan Piring Ini telur tadi Sudah saya bikin Dan rebus Sekarang kita angkat Sementara kita angkat Habis itu Kita tambahkan Sausnya Terakhir Kita beri kecap sedikit Ini dia penampakannya Kita coba dulu Icipin rasanya seperti apa Oke Kita langsung ke beja Woi Ini dia penampakan Somae yang Baru saya Saya bikin Kita icipin Rasanya seperti apa Kita coba Somae-nya langsung Rasanya kayak apa sih Dengan sambalnya Dengan sausnya Yang kita bikin tadi Kita coba Teksturnya pas Lembut Dan Udangnya kerasa banget Tidak kelasinan Tidak kemanisan Kita coba dengan sambalnya Sambalnya juga pas Tidak terlalu pedas Tidak terlalu manis Tidak terlalu asin Enak banget ini Enak banget ini Sombah enak Ini Kolnya Kopisnya Saya coba Saya coba Tidak terlalu asin Tidak terlalu asin Dengan sumainya Sambalnya-sambalnya juga Sausnya Coba lihat Tidak terlalu asin Ini Ini bener-bener sumain di Bandung Yang enak Enak banget Lembutnya pas Tidak terlalu keras Tidak terlalu lembek Ini sambalnya Saya coba dengan telur Luar biasa sekali Rasanya enak banget Ini semuanya lagi Tahunya Dalam tahu itu Rasa sumainya Luar biasa rasanya Ini makanan Saya Saya tidak adil Saya masak sendiri Saya Makan sendiri Saya komenin sendiri Tapi Apakah saya jujur Komen saya Kalian bisa membuktikan sendiri Dengan memasaknya Sesuai dengan resep saya Dijamin kenyalnya pas Ini saya bisa nambah Dua kali Karena enak banget Bukunya itu kerasa banget Ini suapan terakhir Sumpai terakhir Mungkin nanti saya Nanti malam Saya akan menambah lagi Kunos Kalau saya lapar Saya akan makan lagi Saya tidak mau meniksa diri Dengan diet-dietan yang jelas Ini suapan terakhir Sumpai dengan sambal kacang Enak banget Ini rasanya enak banget Kalian harus coba Di rumah Daripada beli Mendingan beli sendiri Karena kualitas dan bahan-bahannya Bisa kita kontrol Apa yang masuk ke tubuh kita Bisa kita kontrol Kalau kalian suka sama video ini Silahkan subscribe Like Comment Share Beri jempol ke atas Kalau kalian suka sama video ini Beli jempol ke bawah Kalau kalian Pikir Ah, membosankan video ini Oke, thank you telah mampir Di vlog Chas Rakintina See you di next vlog berikutnya Dui Hmm, sambalnya enak banget nih Hmm, hmm Hmm, hmm